Pernyataan sikap negara-rakyat Nusantara Ada beberapa persoalan mendasar yang terjadi di wilayah Nusantara Untuk menjadi perhatian rakyat bangsa-bangsa Nusantara dan Papua Barat Negara Republik Indonesia telah menguasai selama 70 tahun wilayah Nusantara Beserta rakyat bangsa-bangsanya Namun, sejak berdiri hingga saat ini Negara Republik Indonesia yang pada awalnya berkentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS Kemudian berubah wujud menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Tidak berhasil menegakkan kemanusiaan, persatuan, keadilan di tengah rakyat bangsa-bangsanya Dan gagal memberikan kesejahteraan serta keamanan rakyat dan bangsanya Kecuali masalah perebutan kekuasaan para penguasa negara Yang menghasilkan berbagai konflik terus-menerus Kesenjangan ekonomi yang begitu besar Dan krisis multidimensional yang kita rasakan saat ini Karena sudah sangat rusaknya sistem negara kesatuan Republik Indonesia Persoalan-persoalan mendasar tersebut adalah 1. Persoalan kedaulatan bangsa 2. Persoalan bangsa, rakyat, dan negara 3. Persoalan yuridis negara kesatuan Republik Indonesia 4. Persoalan tata negara kesatuan Republik Indonesia 5. Persoalan hilangnya aset-aset bangsa Nusantara dan Papua Barat Untuk dapat menyelesaikan persoalan mendasar di atas Maka perlu kita menempatkan di mana posisi bangsa-bangsa Nusantara dan Papua Barat Kemudian di mana posisi bangsa Indonesia Penempatan posisi ini adalah untuk mencapai penyelesaian masalah Antara persoalan rakyat Nusantara secara menyeluruh Yang menjadi persoalan Indonesia saat ini Atas persoalan-persoalan mendasar tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!